Lalu pada dua obat kemudian, Leonardo da Vinci dilaporkan terpesona oleh robot al-Zazari. Sebuah julukan yang dalam banyak hal merupakan istilah yang dinilai keliru. Mungkin lebih tepat untuk menggambarkan Leonardo sebagai al-Zazari dari Barat. Bahwa cendek kiawan Barat mengira bahwa katu berbentuk kerucut pertama kali muncul dalam gambar Leonardo da Vinci. Tetapi alat itu lebih dulu ada pada gambar kerja al-Zazari. Juga disertiakan diagram yang dicermat dan ilustrasi penuh warna untuk menunjukkan bagaimana semua bagian cocok satu sama lain. Ismail al-Zazari, seorang penemu muslim abad ke-12, dikenal sebagai bapak robotika karena karyanya yang inovatif di bidang automata, yaitu mesin yang dapat beroperasi sendiri. Meskipun robotika dianggap sebagai bidang ilmu pengetahuan yang relatif baru, dengan konsensus masyarakat bahwa robotika merupakan ciptaan para ilmuwan abad ke-20, akan mengejutkan jika mengetahui bahwa bidang ini berakar pada era abad pertengahan hampir satu milenium yang lalu. Ismail al-Zazari mendapatkan ketenaran karena penemuannya yang luar biasa, mencakup beragam keajaiban. Repertoarnya mencakup robot yang diprogram untuk menyediakan handuk bagi para tamu, saklar on-off yang dapat diprogram untuk air mancur, jam mekanis otomatis, kotak musik, robot yang menyajikan minuman, mesin pengangkat air, pompa air dengan sistem hidrolik yang cerdik, dan masih banyak lagi. Badi al-Zaman Abu al-Ismail ibn al-Razaz al-Zazari lahir pada tahun 1136 di Diyarbakir, di tempat yang sekarang disebut Turki Tengah Selatan. Putra seorang pengrajin yang rendah hati, lahir pada masa kekacauan politik akibat perebutan kekuasaan lokal, serta dampak perang salib. Selama hidupnya, Ismail menjalani karir sebagai kepala insinyur di istana Artuku di daerah Diyarbakir. Ia mengabdikan diri pada dinasti Artukit, penguasa wilayah timur Anatolia, dan Zazira yang kini adalah Turki pada abad ke-12 dan ke-13. Ismail mengikuti jejak ayahnya yang juga menjadi kepala insinyur di istana tersebut. Semasa hidupnya, Ismail al-Zazari berhasil membuat kurang lebih 174 gambar perangkat mekanik, 80 di antaranya dilengkapi dengan tata cara pembuatannya. Tidak seperti penemu praktis lainnya pada masa itu yang hanya meninggalkan sedikit catatan tentang karyanya, al-Zazari memiliki hasrat untuk mendokumentasikan karyanya dan menjelaskan bagaimana ia membuat mesin-mesinnya yang luar biasa. Oleh al-Zazari, rancangan dan cara pembuatan alat mekanik yang ia buat dibukukan dalam beberapa buku. Salah satu bukunya yang termasur adalah kitab Fima Rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah. Pada 1974, buku termasur dari al-Zazari tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh seorang insinyur sejarawan sains bernama Donald Rodledge Hill dengan judul Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Dalam terjemahannya tersebut, Donald Erhill menggambarkan al-Zazari sebagai seorang pengeracin alat mekanik mirip dengan Leonardo da Vinci. Hal tersebut dikarenakan rancangan-rancangan yang dibuat oleh al-Zazari lebih berfokus pada cara pembuatan yang bersifat praktikal ketimbang bersifat teoritis. Selain itu, sebagian besar rancangan alat yang dibuat oleh al-Zazari menggunakan cara kerja alat yang dikembangkan penemu-penemu sebelumnya seperti Archimedes dan Banu Musa bersaudara. Dengan hasil yang luar biasa selama seperempat abad, ia memberikan kepada dunia katalog The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices juga disertiakan diagram yang dicermat dan ilustrasi penuh warna untuk menunjukkan bagaimana semua bagian cocok satu sama lain. Beberapa salinan karyanya yang tidak lengkap masih ada termasuk satu salinan yang disimpan di Museum Topkapi Sarai di Istanbul, Turki. Penemuan al-Zazari tidak hanya berfungsi tetapi seringkali menampilkan desain rumit dan elemen artistik. Ia menggabungkan teknik dengan estetika menciptakan mesin yang menarik secara visual. Penemuan al-Zazari memanfaatkan inovasi dan keilmuan dari budaya Yunani kuno, India, Persia, Tiongkok, dan lainnya. Selama ekspansi Islam yang besar pada abad ke-7, para penguasa muslim menaruh perhatian besar terhadap pengetahuan tentang wilayah yang mereka taklukan. Mereka mengumpulkan manuskrip dan buku di Bayat Al-Hikmah. Lembaga ini berkembang besar di bawah kepemimpinan halifah Abasyah di Bagrat pada abad ke-8 dan ke-9 sebagai perpustakaan dan akademi. Ide al-Zazari juga dipengaruhi oleh penemuan non-muslim seperti Apolonius dari Perga pada akhir abad ke-3 sebelum masehi. Seorang ahli geometri berpengaruh yang dipuji oleh al-Zazari dalam karyanya. Alat fantastis al-Zazari lainnya menjadi perhatian khusus para sejarawan ilmu pengetahuan karena dianggap oleh banyak orang sebagai robot pertama yang mendapat di program dalam sejarah. Salah satu perangkat yang paling terkenal adalah jam air raksasa yang menampilkan seekor gajah membawa pengemudinya dan sebuah menara yang dipenuhi makhluk. Sementara Esan Masud dalam bukunya Science and Islam The History pada tahun 2008 menyebutkan jam tersebut sebagai salah satu alatan jadik iwan muslim yang luar biasa. Lalu Profesor Bidang Sejarah Universitas Princeton, Lynn White Jr., dalam kata pengantarnya untuk Book of Knowledge of Indigenous Mechanical Devices menjelaskan bahwa cendik iwan barat mengira bahwa katu berbentuk kerucut pertama kali muncul dalam gambar Leonardo da Vinci. Tetapi alat itu lebih dulu ada pada gambar kerja al-Zazari. Demikian pula roda gigi segmental pertama kali muncul dengan jelas pada gambar kerja al-Zazari. Sedangkan di barat alat itu muncul dalam rancangan jam astronomi Giovanni de Dondi pada tahun 1364. Al-Zazari meninggal pada tahun 1206 tahun di mana ia menghadiahkan kitab pengetahuannya kepada Sultan. Lalu pada dua obat kemudian Leonardo da Vinci dilaporkan terpesona oleh robot al-Zazari. Kontribusi al-Zazari pada bidang teknik dan otomasi diakui dan dirayakan secara global. Pada tahun 2016, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Masa-Bangsa atau UNESCO memasukkan al-Zazari ke dalam serial harta karun global untuk menghormati warisannya. Insinyur dan sejarah teknologi Donald R. Hill mengatakan, al-Zazari digambarkan sebagai Leonardo da Vinci dari timur, sebuah julukan yang dalam banyak hal merupakan istilah yang dinilai keliru. Mungkin lebih tepat untuk menggambarkan Leonardo sebagai al-Zazari dari barat. Sementara sejarawan dan ahli kimia George Sarton dalam buku Introduction to the History of Science menggambarkan al-Zazari sebagai perancang mekanik muslim paling terkemuka pada masanya. Menurutnya, karya-karya al-Zazari merupakan yang paling rumit dan dianggap sebagai puncak dari standar pencapaian muslim kala itu. Lalu sejumlah akademisi dari Manchester, Inggris yang tergabung dalam Foundation for Science, Technology and Civilization atau FSTC membuatkan sejumlah mesin rancangan al-Zazari dalam model animasi 3D dan kesemua modelnya benar-benar bisa bekerja dengan baik. Terima kasih telah menonton!